Baik, sekarang kita akan belajar cara memasukkan materi atau memosting tugas di dalam Google Classroom melalui laptop. Setelah menyambungkan internet, kita buka browser yang ada di laptop kita. Saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu, di dalam akun kita, pilih aplikasi Google dan scroll ke bawah. Pilih Classroom. Setelah masuk ke kelas yang kita ajarkan, pilih salah satu kelas. Jika kita ingin memosting materi atau tugas, silakan pilih Classwork atau dalam bahasa Indonesia adalah tugas kelas. Lalu kita lihat di sini ada tombol create. Yang isinya ada beberapa menu. Assignment, quiz assignment, questions, material, dan reuse post. Assignment, itu adalah tugas. Quiz assignment, itu tugas quiz. Questions, itu pertanyaan. Material, itu materi. Reuse post, itu adalah kita memposting ulang. Tapi kalau hanya untuk materi saja, boleh menggunakan material atau boleh menggunakan assignment. Bila ingin memposting materi plus tugas. Kita contohkan materi plus tugas. Contoh, materi informatika bab 1. Instruksinya, silakan pelajari bahan berikut ini. Dan membuatlah RAM kumannya. Nah, titel ini dan instruksinya ini bebas sesuai dengan kesepakatan guru mata pelajaran. Lalu, jika kita ingin memasukkan file yang ada di komputer, silakan klik add. Nah, di sini kita bisa masukkan file yang ada di Google Drive kita. Kita link dari berbagai sumber. File ini yang ada di laptop atau di komputer. Dan bisa kita ambil dari video YouTube. Karena file yang ada di laptop saya, saya pilih file. Kita upload. Pilih file yang akan kita upload. Setelah selesai, maka materi sudah ada di sini. Lalu, kita lihat di sebelah kanan. Karena di sini bentuknya materi dan tugas, maka kita kasih poin maksimalnya 100. Due date atau tenggat waktu ini adalah batas pengumpulan waktunya. Tanggal dan waktu pengumpulan. Dan topik ini jangan lupa. Sesuai dengan mata pelajaran yang bapak ibu ajarkan. Informatika contohnya. Dan jika ingin sama postingannya dalam setiap kelas yang kita ajarkan, kita bisa lihat di dalam for. Menu for ini bisa kita checklist. Misalkan, saya sama dengan kelasnya ibu saya, ibu Erlanti, Pak Mul, dan Henry Eko. Misalkan. Maka, nanti saat kita assign atau tugaskan nanti, kelima kelas ini sudah ada tugas kita sama persis seperti ini. Jadi, kita tidak usah masuk satu persatu lagi. Jadi, bisa sekaligus. Setelah selesai, tinggal ketik assign. Menunggu proses save. Ya, setelah selesai, maka kita lihat di topik informatika. Maka, tugas dan materi kita sudah ada di dalam topik informatika atau mata pelajaran informatika dan sudah terposting di postingan utama di dalam lini masa di kelas 7D. Dan, bisa kita lihat juga di kelas 7C pun juga sama. Kita lihat. Nah, sama. Jadi, sekaligus semuanya untuk kelas yang kita ajarkan. Sekian tutorial untuk memasukkan materi dan memposting tugas. dan bentuk tugasnya ini bebas dalam bentuk PDF bisa, Word bisa, PPT bisa, PDF bisa, link video bisa, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.